Sebelumnya mungkin ada di sini ya, sebagian yang belum kenalan dengan saya ya. Sebagian besar atau sebagian kecil. Saya kenalan dulu, saya ini adalah namanya Sophie Patrick, asli nama asli ya, bukan nama pena gitu ya. Nama asli dan saya asalnya dari Surabaya, makanya saya kuliahnya juga di Surabaya, di Psikologi UNED. Tapi kalau cerita tentang perkenalan ini hanya cerita seperti ini mungkin kurang menarik ya. Biasanya saya selalu mengambil satu cerita tentang diri saya, yang itu mudah-mudahan bisa jadi hikmah. Nah kali ini karena keterkaitannya dengan puasa, saya mau cerita tentang bagaimana saya dulu belajar banyak mengambil hikmah tentang puasa. Saya terus terang teman-teman, dulu itu berada di dunia itu gak putih terus gitu ya. Atau gak kanan terus gitu. Kadang kanan, kiri, kanan, kiri. Kadang-kadang kiri ekstrim, kadang-kadang kanan ekstrim. Jadi pada satu waktu saya pernah berada di posisi yang sangat kiri, dimana saya itu puasanya bolong. Puasa Ramadan itu bisa bolong. Dan gak ada alasan apa. Alasannya ya main sama teman-teman yang sama-sama gak puasa gitu ya. Dan itu akhirnya membuat saya itu jadinya agak susah untuk puasa. Wajib aja susah, apalagi yang sunnah gitu ya. Luar biasa Masya Allah. Astagfirullah gitu ya. Luar biasa waktu itu godaannya. Nah kemudian sampai pada satu titik dengan naik turunnya situasi, ternyata Allah itu masih sayang sama saya. Akhirnya saya diberikan sebuah masalah yang sangat besar gitu. Yang akhirnya membuat saya mencari ada dimana ya engkau ya Allah. Dan salah satunya adalah saya temukan ketika saya berada di bulan puasa Ramadan. Dan sejak itu saya menjadi pecintanya puasa. Gak bolong-bolong lagi. Tapi itu proses panjang. Nah mungkin ini nanti akan bisa menjadi salah satu cerita ya. Yang menjadi fase atau etapa berikutnya saya. Mengenal lebih jauh tentang puasa dan belajar tentang puasa. Yang itu membuat saya merasa menjadi the new me. Gitu ya. Nah makanya saya mempunyai tagline saya itu adalah pemulung hikmah dalam perjalanan. Jadi setiap ada kejadian saya berusaha untuk mengambil hikmahnya. Nah oke kita masuk aja ya langsung ke ngobrol-ngobrol berikutnya. Siap bun. Teman-teman Ramadan Mubarok. Selamat datang Ramadan. Ramadan itu katanya bulan penuh ampunan. Ramadan itu katanya bulan mulia. Ramadan itu bulan penuh berkah. Apa maknanya? Bulan penuh ampunan, bulan mulia, bulan penuh berkah. Nah ini ternyata maknanya teman-teman. Tapi sebelumnya saya ingin tahu sama teman-teman ya. Apakah teman-teman sudah merasakan di Ramadan-Romadon sebelumnya tentang ampunannya, tentang kemuliaannya, dan tentang keberkahan yang ada di Ramadan. Nah apakah ada yang bisa mau sharing gitu? Boleh. Sudah sempat ngerasain gak ya di tahun kemarin gitu? Merasakan ampunannya, merasakan kemuliaan, dan keberkahan. Boleh satu mungkin yang mau open mic atau mau cerita gitu. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di Ramadan yang lalu sehingga bisa ngerasain ya Allah. Ternyata ini bulan yang mulia, yang penuh dengan berkah. Boleh? Anda? Silahkan. Mungkin nanti bisa dapat pertimbangan untuk nambah doorpress kayaknya. Saya bun. Tapi mohon maaf. Ini Reni. Iya. Mohon maaf. Silahkan. Off camera. Gini pun tahun lalu itu, di saat pas malam 27 ya menjelang maghrib, asis maghrib itu, saya tuh ada perasaan agak gimana ya upaya saya sebagai social planner gitu ya. Kok rasanya berat gitu ya. Terus tahun-tahunnya saya langsung lemes gitu kayak agak tertidur lah gitu ya. Tertidur sejenak gitu ya. Karena intiting introvert juga gitu ya. Terus akhirnya saya terjaga. Nah saya terjaga. Tata-tanya teman saya itu dari Kalimantan. Tata-tanya apa ini gitu lah memberikan transferan 20 juta untuk kegiatan dakwah saya gitu kan. Terus saya langsung bangkit gitu ya. Bangkit terus ya Allah saya akan teruskan ini gitu ya. Saya akan teruskan langkah yang sudah atau program-program pendampingan yang sudah saya lakukan saat ini. Dan saya tetap harus semangat gitu ya bahwa Allah mendukung gitu ya. Apa yang kami ya lakukan seperti itu. Yang saat ini lakukan ya maksudnya masih tetap berjalan. Itu terjadi di bulan Ramadan bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah Masya Allah. Ini ya tadi asalnya galau dulu ya kali ini ya. Iya galau. Galau gitu ya. Galau dulu. Oke. Satu sisi gini. Galaunya gini. Kadang orang sudah sering punya persepsi bahwa orang-orang yang bekerja di jalan dakwah ini ya. Ada yang kata-kata yang miring gitu. Mereka hidup dari dakwah. Sehingga akhirnya saya bilang oh saya harus jadi seorang entrepreneur. Saya harus jadi pengusaha. Saya harus punya uang sendiri. Saya harus begini gini gini gitu ya. Namun dalam kegalauan seperti itu kan saya PNA. Pegawai negerinya Allah gitu ya. Saya tidak yakin bahwa Allah yang akan mencukupkan perjalanan ini gitu. Demikian. Oke. Oke. Terima kasih Umi Reni. Pas banget ya sama pemaknaan dari yang saya dapatkan juga disini ya. Ternyata Ramadan itu apabila kita lakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. Dia akan menarik sebuah energi yang besar. Apa energinya? Yang pertama energi ampunan ya. Kalau dalam bahasa psikologinya ampunannya Allah itu adalah kita merilis segala hal-hal yang negatif dari diri kita. Ketika kita mohon ampun sama Allah. Ya Allah ampunnya aku ya Allah. Aku sudah berbuat ini, berbuat ini. Sebenarnya itu adalah posisi kita sedang merilis semua hal yang negatif dari diri kita. Kalau dalam bahasa tasawufnya namanya taholi. Mengosongkan. Mengosongkan diri dari yang negatif. Mengharapkan ampunannya Allah. Dan setelah tadi ya kayak Umi Reni kan galau-galau itu kan berada di posisi yang negatif. Nah ternyata Ramadan ini, Ramadan yang kemarin merasakan ampunan itu ya. Merilis yang negatif. Kemudian setelah merilis yang negatif apa menjadi mulia. Ramadan ini mulia. Menaikkan level derajat orang-orang yang Ramadannya benar. Puasa Ramadannya benar. Menaikkan level derajat di mata Allah dan manusia. Dan yang terakhir yang tadi, yang ketiga adalah Ramadan. Ramadan menarik energi besar keberkahan. Kemampuan, apa keberkahan itu? Nah kalau definisinya saya cari-cari. Kemampuan untuk menikmati, mensyukuri dengan kecukupan. Ada banyak orang yang gak berkah. Tidak merasakan keberkahan. Karena apa? Kayaknya kok gak cukup. Kayaknya kok gak nikmat hidup ini gitu. Mengeluh terus gitu. Tapi ada orang yang misalnya tukang beca. Anaknya enam anak. Hidup di rumah yang peta kecil. Tapi anaknya bisa jadi sarjana semua. Itu berkah. Mensyukuri dengan kecukupan. Kecukupannya apa? Sama Allah dicukupkan terus rezekinya. Ada aja. Padahal kalau dihitung secara kasat mata. Itu rezekinya kayaknya gak ada deh gitu ya. Untuk menjadi seorang tukang beca. Berapa sih penghasilannya? Tapi ternyata bisa. Nah ini maknanya. Ramadan menarik energi keberkahan. Nah bagaimana semua orang tentunya pingin ya. Mendapatkan ampunan. Naik derajat. Dapat keberkahan gitu ya. Serba cukup hidupnya gitu ya. Nah bagaimana ini caranya gitu ya. Nah ini bagaimana caranya. Oke. Sebelum kita masuk caranya. Saya ingin menyampaikan. Terkait dengan puasa ini ya. Proses diri menjadi denyumi dengan puasa. Tadi saya sedikit spill ya. Tentang satu metafora ya. Tentang puasa ini adalah bagaimana awalnya proses diri kita ini. Yang awalnya ulat. Kemudian akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya. Nah kalau kita tahu proses metamorfosis kupu-kupu itu asalnya dari ulat yang menjijikan. Dan kalau menakutkan gitu ya. Gak hanya menjijikan tapi juga menakutkan. Takut. Kalau kena ulat gatel-gatel gitu ya. Pokoknya itu jadi dari sesuatu yang gak bagus gitu ya. Kemudian akhirnya ulat ini masuk ke dalam kepompong. Berdiam diri. Berproses. Dan akhirnya keluar menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah ini sama dengan proses kita nanti dalam berpuasa teman-teman ya. Kepompong itu adalah puasanya menurut saya. Ya. Ketika kita berpuasa maka kita sebenarnya berada dalam sebuah kepompong. Apa yang terjadi kalau kepompongnya itu rusak atau bocor? Apakah bisa jadi kupu-kupu yang cantik? Sulit kayaknya. Sulit ya? Iya. Jadi mungkin pincang kakinya atau besar sebelah atau tampilnya gak cantik gitu. Nah. Maka proses metamorfosis inilah yang perlu kita jaga. Untuk supaya menjadi denyumi ya. Supaya puasa kita ini lulus. Supaya puasa kita ini di tahun depan. Setelah puasa. Kita naik kelas. Naik level. Mendapatkan keberkahan. Mendapatkan ampunan gitu ya. Sehingga menjadi diri kita yang baru. Gimana sih caranya? Nah ini adalah satu proses metamorfosis kupu-kupu. Sebelum kita lanjutkan saya ingin sampaikan dulu bahwa Kalau kupu-kupu, proses metamorfosisnya cuma sekali. Sama Allah diizinkan cuma sekali. Tapi Allah itu sayang banget sama manusia ya. Kita itu berkali-kali mengalami proses metamorfosis. Jatuh, 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 sedih, masalah, galau, gelisah. Masuk ke pompong, jadi kupu-kupu. Nanti ada lagi satu fase lagi gitu. Nah. Sama ketika beberapa bulan yang lalu saya mengalami proses metamorfosis lagi gitu ya. Saya sakit. Sakitnya itu lumayan agak parah gitu ya. Saya sakit GERD teman-teman. Wah, GERD itu udah dikenal sebagai penyakitnya orang-orang yang strek. Sama kebanyakan sih orang-orang intuiting kayaknya ya, Sober Ardi ya. Iya, betul. Karena orangnya provoksionis gitu. Kalau lagi ada yang kejar target, itu langsung udah panic attack. Nah. Ada satu masalah yang buat saya akhirnya mengalami GERD-nya kambu gitu. Walaupun tidak separah yang sebelum-sebelumnya. Tapi itu sempat membuat saya, merasa saya itu sedang berada di posisi ulan. Dan akhirnya kemudian saya banyak belajar. Kesana, kesini. Tibut Nabawi. Ustadz-ustadz yang ngajarin tentang kesehatan itu. Saya ikuti semua Youtube-nya maupun training-nya gitu ya. Saya ikuti. Dan ternyata di situ saya menemukan kekuatan dari. Ternyata puasa itu kekuatannya luar biasa. Dan akhirnya Alhamdulillah sakitnya jadi hilang gitu ya. Tapi teman-teman sedikit cerita tentang sakitnya itu ya. Itu saya itu banyak kehilangan ide teman-teman. Buat seorang intu-intu kehilangan ide itu luar biasa kan. Jadi kayak orang bengung gitu. Ya Allah. Aku hari ini harus ngapain ya. Jadi gak bisa mikir. Sementara kalau sebelum sakit. Itu setiap pagi idenya itu gila-gilaan tuh. Wah sampai ya Allah banyak sekali ini banyak sekali gitu. Harus nampung gitu ya. Tapi begitu saya sakit. Ternyata saya gak bisa bengong ya. Dibengong gitu. Bengong. Ya udah. Gitu aja gitu ya. Dengan sakitnya. Ya sakit kalau gerd kan pasti ya. Di bagian lambung. Sampai naik ke dada gitu ya. Jadi nafasnya jadi lemah gitu ya. Kalau gerd. Nah. Maka waktu itu saya memaknai. Oke. Saya menjalankan puasa sunnah juga gitu ya. Dan ternyata saya nemuin. Dimana letak kesalahan puasa saya itu ya. Sehingga saya itu mungkin masih diberi sakit ya. Nah nanti ini saya bagikan disini ya teman-teman. Nah. Ini teman-teman. Puasa yang tidak berhasil ya. Itu ciri-cirinya ada nih. Pertama tubuhnya jadi sakit. Nah puasa itu harusnya sehat. Kok malah jadi sakit. Apalagi kalau udah lebaran ya. Habis lebaran tuh biasanya banyak yang sakit. Nah kemudian yang kedua. Puasa yang gagal itu adalah orangnya biasanya mager. Gak produktif gitu. Nah ini ciri-cirinya ini. Jadi barang siapa yang puasa tapi dia mager gak produktif. Nah ini berarti kayaknya puasanya gagal gitu ya. Dan yang ketiga. Puasa yang gagal itu adalah masih galau. Masih gelisah. Tidak merasa tentram gitu ya. Nah ini mungkin ciri-cirinya adalah puasa yang gagal. Nah bagaimana puasa yang berhasil? Ya pasti sebaliknya ini ya. Lebih sehat. Lebih tenang gitu ya. Lebih produktif. Punya kekuatan gitu ya. Lebih powerful. Lalu kita masuk nih ke manfaatnya ya. Sebelum kita bahas bagaimana caranya. Kayaknya dari tadi kan kita udah mikir gimana sih caranya supaya puasanya itu melahirkan denyumi gitu ya. Ini ya ternyata sebaliknya tadi. Kalau kita puasanya itu benar. Kita akan mendapatkan manfaatnya. Yaitu tubuhnya lebih sehat dan kuat. Pikirannya lebih cerdas. Hatinya lebih tentram. Dan Alhamdulillah saya setelah sakit itu sama Allah dikembalikan lagi pikirannya gitu ya. Saya itu udah sempat berpikir ya Allah apakah ini saya udah dihentikan gitu ya. Kemampuan untuk berpikir, untuk ngeluarin ide gitu. Benar-benar ngeblank. Kalau ditanya orang itu masih mikir gitu ya. Kalau ditanya lewat WhatsApp itu masih slow respon untuk menjawabnya gitu. Karena itu kehilangan ide-idenya gitu. Tapi Alhamdulillah sama Allah dikembalikan. Nah teman-teman, tahu bagaimana caranya kita bisa menjadi sakti justru dengan puasa. Lebih sakti gitu ya. Menjadi denyumi itu kan lebih sakti. Gimana bisa dikatakan sakti ya. Orang tadinya tidak bisa terbang. Ulat yang tidak bisa terbang, sekarang itu bisa terbang. Berarti kan sakti ya. Mengalami perubahan yang luar biasa. Transformasi gitu ya. Kalau dalam bahasa perusahaannya ya. Dengan apa? Dengan ini ternyata teman-teman. Kita selaraskan. Heart, mind, and body. Hati kita, pikiran kita, dan tubuh kita. Ini kalau dalam bahasa ilmiahnya sekarang itu disebut dengan mindfulness. Ketika hati, pikiran, dan tubuh itu selaras. Maka kita itu akan bisa menjadi lebih powerful. Termasuk ketika kita melakukan puasa ya. Selaras kan. Bagaimana sih tubuh? Jadi puasa itu gak hanya tubuhnya aja. Tapi pikirannya, tapi hatinya juga berpuasa. Pertama, caranya gimana? Satu, ini yang saya dapat dari Ustaz-Ustaz ketika saya mendengarkan YouTube-nya, ataupun ikut training-nya gitu ya teman-teman. Baca bukunya, bahkan saya beli buku nih. Tentang bagaimana hidup sehat ala Rasulullah. Ternyata, ini nih yang penting saat puasa Ramadan ini, supaya kita itu dapat sehatnya, dapat keberkahannya, dapat ampunannya. Nah, dengan cara apa ini? Mindful eating ala Rasulullah. Pertama, pola makannya. Ayo kita cek masing-masing dari kita teman-teman. Pola makan teman-teman, kalau puasa gimana? Nah, kebanyakan orang itu buka puasa itu pesta gitu ya. Semua ada di meja. Ya, sampai bingung mau makan yang mana dulu. Nah, akhirnya apa? Nah ini, akhirnya banyak yang malah sakit, malah kena. Ya tadi kayak GERD, kayak asam lambung, lain-lain-lain ya. Diabet, berat badannya malah naik gitu. Kuasa kok, berat badannya malah naik gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Ini karena pola makan. Maka saya belajar dari situ, pola makan itu guna, sebelum makan ternyata kita makan kurma dulu. Sebelum minum bahkan kita makan kurma dulu gitu ya. Satu gitu, untuk bisa mengawali berbuka. Dan cara memiliki makanan juga. Jadi ketika kita berbuka, kita membacakan bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, apa? Lo sampai lupa ini. Doa berbuka ya. Maka kita maknai. Ya Allah, terima kasih. Ini enak banget. Ya Allah. Dan itu pelan-pelan kita. Cara memasukkan makanannya itu pelan-pelan. Sehingga tubuh kita ini gak kaget. Tubuh kita gak kaget. Pikiran hati kita juga sedang mindful. Sehingga makanan apapun yang kita makan, itu enak gitu ya. Saya udah coba banyak macam berbuka itu dengan makanan yang muah gitu, yang mewah banget, yang banyak banget gitu. Sama dengan yang cuman tempe atau cuman abon gitu ya. Sama nasi gitu ya. Sama kurma. Ternyata sama enaknya gitu. Kalau kita memaknai dengan cara memasukkan makanan dengan perlahan. Dan kemudian perhatikan juga jenis makanannya. Makanannya yang seperti apa yang mau kita makan. Jangan sampai makanan-makanan yang membuat kita malah sakit. Ini pertama. Yang kedua, ini adalah why-nya juga. Why dari kenapa kok kita perlu makan itu mindful eating gitu ya. Karena teman-teman ternyata ini penelitiannya bahwa ternyata 80% penyakit itu bersumber dari pencernaan. Penyakit apa aja, itu kembali-kembalinya ke pencernaan. Bahkan kalau di ilmu kedokteran itu, katanya pencernaan adalah otak kedua gitu ya. Bagi manusia. Jadi otak pertamanya ini ya yang di kepala, otak keduanya itu di perut itu. Di pencernaan itu. Saking dia punya kekuatan gitu ya. Nah, tadi saya udah cerita sedikit kan ya. Pengalaman saya GERD ini saat puasa. Jadi ternyata saya amati lagi, oh iya cara saya makan ini salah. Cara saya untuk polanya salah. Jadi kalau udah waktunya sahur, males makan gitu ya. Ah minum aja, tidur misalnya gitu. Nah itu ternyata, makanya akhirnya secara fisik. Secara fisik ini, pembahasannya masih di fisik dulu ya, bodinya, secara bodi tentu jadi bermasalah. Nah ini saya bagikan buat teman-teman untuk mengawali. Sekarang saya membuat menu berpuasa, itu saya udah buat listnya buat keluarga gitu. Harus air kelapa, ada. Maksudnya beberapa list ya, jadi bisa hari ini air kelapa, besok jeruk madu misalnya. Jadi yang sehat-sehat tapi enak gitu. Nah, gak perlu es gitu ya. Jadi akhirnya inilah yang membuat saya lebih memperhatikan. Oh ini jangka panjang gitu ya. Jangka panjang dan ketika kita puasanya jadi lebih mindful. Tidak mendolimi tubuh kita. Kemudian yang kedua teman-teman. Tadi soal bodi, sekarang soal hati. Ternyata untuk supaya kita mendapatkan denyumi kita di waktu puasa, kita harus naikkan level puasa kita. Gimana tuh maksudnya? Ada tiga level orang berpuasa katanya Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu adalah levelnya orang awam katanya. Orang awam itu apa ya? Kuasanya itu menahan lapar dan dahaga sama hawa nafsu untuk sakwat. Nah, ini adalah level pada umumnya. Kemudian yang kedua ada yang khusus. Yang pro. Nah, ini kalau main game gitu, ada yang pro, yang khusus. Terus level kedua ya, itu apa? Orang itu berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haga dan sakwatnya, tapi mengendalikan seluruh anggota tubuhnya untuk berbuat keburukan atau maksiat. Contohnya ya, apa nih contohnya? Contohnya level dua ini misalnya menjaga mulut dari benggibah atau mencaci orang lain, atau mengeluh gitu ya. Atau perbuatan tangan, apa ya? Tangan. Melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat. Kaki gitu ya. Semua. Jadi anggota tubuh ini dijaga. Ini adalah level kedua nih, udah naik level dua nih. Nah, mudah-mudahan dikuasa nanti teman-teman kita berada minimal di level dua ini ya. Minimal di level dua. Nanti kalau udah level duanya udah kebiasaan, saya lagi belajar ya nanti teman-teman di level dua. Bayangin udah puasa sehari, udah mau mendekati maghrib gitu. Tapi ternyata digoda untuk marah ya. Marah. Waduh, nyesel ya. Sedih banget ya. Istiqlal, istiqlal gitu ya. Karena, waduh, puasanya turun level ini. Nah, ini ternyata teman-teman ketika kita sangat mindful, sangat menyadari dari hari ke hari untuk menjaga level kita, itu luar biasa. Sebulan ya, bayangin sebulan kita menjaga level. Supaya levelnya berada minimal dua. Itu akan membuat kita sangat denyumi setelah bulan Ramadan ya. Apalagi yang di level tiga, teman-teman. Wah, kalau level tiga ini yang kayak apa nih? Menurut Imam Al-Huzali, level tiga ini adalah level yang jangankan ngomong, jangankan anggota tubuhnya. hatinya bergerak aja itu sudah batal gitu. Gimana ini hati bergerak? Udah batal, waduh. Kita kayaknya batal bolak-balik ya. Dengan level tiga ini ya. Makanya saya katakan legend. Legend ya. Kita misalnya kan sering dalam hati. Waduh sih. Dalam hati. Belum diomongin, belum dilakukan. Waduh, itu paling sering ya. Nah, itu luar biasa. Hanya orang-orang yang soleh, para kekasih Allah yang mungkin ya. Yang berada di sini. Tapi gak menutup kemungkinan. Kita boleh loh berlatih sampai ke sini ya. Nantinya ya. Luar biasa. Ini adalah level-level kuasa kita. Mudah-mudahan minimal kita berada di level dua, teman-teman ya. Amin, amin. Nah, ini ya. Ini salah satu hadisnya Rasulullah. Tentang level dua. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan justru mengerjakannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang ditahannya. Jadi ya batal gitu ya. Maksudnya batal bukan batal secara hak dan kewajibannya. Eh, kewajibannya ya. Kewajibannya tetap bisa diterima, tetapi ya tidak mendapatkan mahalanya gitu ya. Mahalanya. Nah, ini yang level dua. Jadi sebenarnya mungkin oleh Rasulullah di sini ya minimal level dua aja lah gitu. Nanti kalau misalnya bisa di level tiga. Nah, menarik lagi. Ketika saya membaca buku Ihya Ulumudinnya Imam Al-Ghazali tentang puasa ini, teman-teman. Ini pernyataan yang menarik sekali. Level up. Puasa level satu itu berbukanya maghrib. Tapi puasa level dua dan tiga itu tidak pernah berbuka. Jadi jangan, banyakkan orang kan gini, eh, nanti kamu aku ceritain gosip ya. Tapi nanti abis buka aja ya. Biar nggak batal puasanya. Nah, itu salah. Karena itu berarti puasanya di level satu. Karena abis berbuka melakukan maksiat gitu ya. Yang bener itu ya, kalau udah di puasa level dua, tidak pernah berbuka. Walaupun sudah maghrib, hazan maghrib, udah makan, udah nggak ngomongin orang juga gitu. Gara-gara maghrib, wah udah maghrib nih, yuk kita ngomongin orang yang ini yuk gitu. Ghibahnya abis maghrib ya, gitu ya. Nah, ini banyak mindset-mindset yang seperti ini ya, teman-teman ya. Ketika saya membaca Ikhya Ulumudinnya Imam Al-Ghazali tentang puasa, saya itu, ya Allah, saya udah tahu ini. Biasanya kalau udah tahu, ini yang ada di kelas ini juga ya, teman-teman. Kalau sudah tahu berarti, apa? Kalau udah tahu ilmunya? Harus dipraktekan, bunda. Harus dilakukan gitu ya. Ya, ini berarti udah tahu ya. Berarti, ayo kita mulai level up. Ini adalah yang terkait dengan hati. Tadi, body sudah ya, body kita udah kita bahas tentang cara berbuka, cara sahur misalnya ya. Makan Allah Rasulullah. Supaya nggak sakit secara fisik. Nah, ini yang kedua, ini terkait dengan hati. Bagaimana kita naik puasa. Levelnya itu level dua dan tiga. Supaya hati kita itu makin jernih, makin mampu untuk menangkap cahayanya Allah. Wah, kalau udah kayak gitu, jadi sakti. Nah, kemudian berikutnya. Nah, yang ketiga ini tentang mindset, tentang pikiran. Kalau tadi body sudah, hati sudah, nah sekarang mindset. Mindsetnya puasa produktif. Mindsetnya itu, puasa itu produktif. Jangan kebalikan. Kebanyakan orang kan ini ya. Kenapa kamu telat masuk kantor? Lupa, ini kan bulan puasa. Kenapa kok kamu males-malesan? Ya kan bulan puasa ini. Kenapa ini nggak selesai? Ya kan bulan puasa gitu. Ini berarti mindsetnya keliru. Mindset keliru tentang puasa. Karena sebenarnya puasa itu adalah ini ya. Apa ini, quote-nya ini. Fasting is a mindset gitu ya. Adalah sebuah kebiasaan yang positif yang membuat kita lebih bisa melakukan penyembuhan terhadap tubuh dan pikiran kita. Tapi kalau buat saya ini, saya menemukan puasa produktif itu adalah seperti Rasulullah. Apakah gara-gara puasa perang badar diundur gitu ya? Apakah gara-gara puasa perang badar itu kalah? Ternyata nggak. Ini Rasulullah membuktikan. Puasa produktif itu, walaupun puasa, Rasulullah melakukan perang. Bayangin di tempat, di padang pasir yang panas ya. Jumlah tentaranya juga sedikit, 313. Melawan tentara musuh yang lebih banyak. Bayangin sedang puasa, panas, jumlah orangnya sedikit. Tapi kok enak? Nah ini berarti puasanya produktif nih. Nah, buat yang punya bisnis nih sekarang kayak TELIS atau ini ada tim kerjanya gitu ya. Ayo diajak mindset puasa itu justru lebih produktif, justru lebih kuat, justru lebih sehat, justru lebih bisa meraih closingan banyak gitu ya. Dan ini sudah membuktikan ya. Saya tadinya ngomong sama panitia nih, kayaknya ragu-ragu nih peserta hari ini, banyak nggak ya? Bisa sampai 100 nggak ya? Karena udah berpikirnya ini puasa hari pertama buat yang berpuasa ya. Kan tadi malam baru ada sidang isbatnya itu ya, ada yang besok, ada yang hari ini gitu. Udah gitu ini hari, apa? Libur ya? Hari libur nyepi. Orang apa nggak langsung, nggak mending tidur aja ya? Ternyata, teman-teman luar biasa ini. Produktif ya, jelang puasa, atau yang sedang berpuasa hari ini. Bisa hadir di kelas Zoom ini. Berarti, ini udah ada ciri-cirinya ya, tanda-tandanya, ini ada kemenangan ya, di bulan Ramadan. InsyaAllah jadi denyumi, setelah Ramadan. Kemudian, ini teman-teman. Maka yang ketiga ini, kita harus mulai banyak mengkampanyekan, ubah mindset. Saya bekerja di bulan lain, kekuatannya cuma 10. Maka di bulan Ramadan ini, kekuatannya 100. Maka nanti di bulan Ramadan ini, bekerjanya, ibadahnya 100 gitu. Nggak karena ibadahnya 90, terus, ibadah ritual ya, ibadah ritualnya 10, terus bekerjanya, ibadah ritualnya 90, bekerjanya cuma 10. Kan 100 dibagi nggak? Caranya, mindsetnya nggak gitu. 100 ibadah, 100 bekerja. Maka ini, ubah mindsetnya. Mindset puasa produktif. Nah ini pernyataan-pernyataan afirmasi ya. Puasa justru membuat aku jadi sangat sehat, cerdas, dan lebih tenang. Jadi bekerja lebih produktif, lebih sakti gitu ya. Ayo kita manfaatkan situasi ini. Ini ya, ini mindset puasa produktif. Dan ini yang kayaknya perlu teman-teman share ke seluruh penjuru Indonesia. Karena ini tuh, begitu puasa. Itu banyak yang, udah jangan bulan puasa, udah bulan depan aja gitu. Setelah lebaran aja, semuanya ditunda setelah lebaran. sehingga kehilangan momen gitu ya. ini terakhir dari saya, teman-teman. Tips supaya produktif, walau puasa, ternyata ini yang saya temukan. Jadi teman-teman, persiapkan Ramadan secara maksimal, dengan membawa kebiasaan Ramadan ini, ke Ramadan berikutnya. Ini tipsnya. Jadi setelah tiga tadi, tiga how to-nya, ini rangkuman. Rangkuman dari tiga how to tadi, tipsnya adalah, persiapkan Ramadan secara maksimal, dengan membawa kebiasaan Ramadan ini, dengan tiga hal tadi, ke Ramadan berikutnya. Maksudnya apa nih? Contoh misalnya teman-teman. Kalau, di bulan Ramadan ini teman-teman, puasanya 29 hari atau 30 hari, sebulan penuh berpuasa, maka setelah Ramadan, bawalah sebagian kebiasaan itu, di bulan-bulan berikutnya, sehingga, apa ya, kebiasaan puasanya, nggak bikin kaget gitu ya, nggak kaget. Aduh, kaget nih sebulan penuh puasa, setelah setahun ini, ambil satu bulan aja puasa. Ah, lemes lah gitu ya misalnya. Tapi kalau udah kebiasaan, ada puasa-puasa sunnah yang dilakukan, setelah bulan Ramadan, maka ketika, masuk bulan Ramadan berikutnya, itu nggak terlalu berat gitu. Nah, ibaratnya ini kayak, angkat besi, yang awalnya bebannya sedikit, lama-lama dinaikkan, lama-lama dinaikkan. Sehingga, di Ramadan demi Ramadan, selalu menjadi, satu fase denyumi kita. Selalu kita naik level gitu ya. Insya Allah. Amin ya. Amin. Saya juga bukan ngasih tahu ini, saya juga kena ini ya, kena beban juga, harus melakukan apa yang saya katakan. Ini proses juga lagi, proses untuk menjalankannya. Mudah-mudahan kita semuanya, Sama Allah diberikan kemampuan, diberikan kekuatan gitu ya, untuk bisa tetap produktif, menjalankan tiga hal tadi, yang terkait dengan body, heart and mind, sehingga kita bisa menjadi seorang denyumi, yang bisa mendapatkan ampunan, bisa mendapatkan keberkahan, dan kenaikan level. Nah, itu saja dari saya, teman-teman. Ini ada pesan dari Rumi. Fasting is the first principle of medicine, fast and see the strength of the spirit itself. Itself gitu ya. Jadi, berkuasa itu adalah obat ya. Obat, obatnya terhadap apa? Ya, untuk menguatkan, apa yang ada dalam diri kita. Kalau Rumi, biasanya juga, mind, body and soul-nya, dikuatkan gitu, dengan berkuasa. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.